Meski bergelimang harta, cinta kuya pengusam padami manfaatkan barang bekas dan jadi pelayan restoran. Cinta kuya belakangan ramai diserot karena gaya hidupnya selama berkuliah di Amerika Serikat. Diketahui cinta mengenyang pendidikannya satu di Plaza Dina City College, Los Angeles, Amerika Serikat. Menariknya, cinta tak hanya menimpa ilmu di negara tersebut untuk menambah uang saku cinta kerja sambil menjadi pelayan restoran hingga memunguti botol bekas untuk kemudian dijual kembali. Putri sulungu ya kuya ini memang terlihat menjalani gaya hidup yang sederhana meski berasal dari keluarga kaya raya. Cinta bahkan gak malu bekerja sebagai pelayan restoran menggunakan perabot yang sudah dibuang orang hingga memungu sampah botol bekas tetangga-tetangga sekitar. Berada jauh dari orang tua, cinta dan ino pun dibekali dengan fasilitas kendaraan mewah untuk transportasi selama kuliah di luar negeri. Namun rupanya tersebut tak membuat cinta menjalani hidup dengan gaya mewah. Cinta kuya juga tagenasi mengumpulkan botol bekas untuk kembali dijual. Momen tersebut diunggap oleh Uyakuya melalui akun sosial medianya pada Minggu 17 September. Pada video tersebut, cinta tampil sederhana mengenakan pakaian rumahan dan tampil pede tanpa make-up. Cinta tampak duduk di alaman rumahnya dan sibuk memilah beberapa plastik sampah yang berisi botol bekas. Makin banyak nih sampah-sampah daur ulang cinta, jadi ini buat apa cintanya Uyakuya? Cinta mengunggapkan bahwa sampah-sampah tersebut dikumpulkan untuk kembali dijual ke tempat daur ulang sampah. Tak hanya botol plastik bekas air mineral, cinta juga mengumpulkan botol kaleng dan botol berbahan kaca yang ia pilah dalam tempat berbeda. Menurutnya, sampah-sampah tersebut juga dapat mengasihkan pundi-pundi, bahkan untuk botol kaca harga jual satu botolnya bisa mencapai 1 dolar. Lebih lanjut, Uyakuya mengunggapkan bahwa sampah yang dikumpulkan oleh sang anak bukanlah sampah bekas konsumsinya, melainkan sampah di rumah-rumah tetangganya yang ia ambil. Uyakuya pun mendukung sang anak agar menjadi anak yang mandiri. Ia juga memberikan semangat dan pesan untuk cinta agar dapat membeli sebuah rumah dari pekerjaan yang ia lakonin saat ini. Meski dikenal sebagai anak artis kaya raya, namun cinta memilih untuk belajar hidup mandiri dan mencoba merasakan pengalaman menjadi uang sendiri. Kementerian Cinta Kuya pun sukses bikin warga net salut. Sebelumnya, cinta juga terrekam sedang menjadi pelayan di salah satu restoran. Kementerian Cinta membuat bangga ibunya, Asrit. Di waktu akun, sang Asrit mengunggap momen putrinya saat bekerja paru waktu sebagai pelayan. Semangat kakak cinta, anak artis berada bukan berarti dia hidup enak di negeri orang. Tetap harus mandiri tulis Asrit Kuya di Instagram. At Asrit Kuya Terima kasih telah menonton!